Insiden pembantaian warga sipil di kota Buja, Ukraina yang disebut akibat aksi kejam pasukan Rusia kini masih menjadi sorotan. Bantan perwira korps marinir Amerika Serikat bernama Scott Ritter mengungkapkan sejumlah kejanggalan di Buja. Ia menyebut narasi kebohongan yang digunakan Ukraina sebagai senjata perang. Dikutip dari tribunews.com, pada Rabu 6 April 2022, Scott Ritter pernah ditugaskan di Uni Soviet sebagai inspektor yang mengimplementasikan perjanjian INF. Saat itu ia menjabat sebagai staf jenderal selama Perang Teluk. Ia juga bertugas sebagai inspektor senjata PBB pada tahun 1991 hingga 1998. Mengenai tragedi Buja, ia menerangkan pertempuran yang terjadi tidak selalu berhubungan dengan peluru, rudal maupun mortir. Ritter menyebut ada kemungkinan Barat telah mengkooptasi pemerintah Ukraina terhadap semua perangkat dan membuat tragedi modern di Buja. Hal itu disebutnya sebagai narasi kebohongan yang bukan hanya produk sampingan, namun justru sebagai senjata perang. Ia juga menyoroti sumber utama laporan tragedi Buja, yakni sebuah rekaman video yang diambil oleh Polisi Nasional Ukraina. Kejadian itu direkam dari salah satu konvoy mereka dengan berkendara melalui jalan di kota. Dalam video itu, mayat-mayat berserakan di jalan raya, sebagiannya tampak terikat. Hal itu mengakibatkan gelombang kecaman diarahkan ke Rusia, terutama Presiden Putin. Menurutnya ada hal yang aneh lagi dalam narasi yang dibangun mereka. Gambar-gambar yang ditampilkan dalam video itu sangat berbeda dengan narasi yang awalnya digambarkan oleh wali kota di sana. Mengenai hal ini, Rusia telah membantah tuduhan Barat atas tindakan di Buja. Bahkan Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutnya sebagai provokasi kriminal oleh tentara dan radikal Ukraina di Buja. Rusia lantas meminta agar Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membahas kejadian di Buja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di kanal Youtube Tribu News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya